Yang menjelang bulan suci ramadhan, sejumlah harga sayuran di pasar induk kota Tasik Malaya mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan mencapai 30-50%. Selain kebutuhan yang meningkat, kenaikan ini juga diakibatkan semakin berkurangnya pasokan. Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar induk Cikurubu kota Tasik Malaya sudah terjadi sejak sepekan lalu. Seperti tomat yang biasanya dijual seharga 7.000 rupiah, kini dijual seharga 11.000 rupiah per kilogram. Sementara harga cabai merah lokal yang semula 30.000 rupiah, kini dijual seharga 35.000 rupiah per kilogram. Harga kentang yang biasa dijual 13.000 rupiah, kini dijual seharga 15.000 rupiah per kilogram. Kalau buat bawang putih, khususnya bawang putih naik tajam hari ini, sampai 3.000 rupiah per kilogram. Sebelumnya 4.000 rupiah, kalau hari ini sampai 50.000 rupiah. Sehari ini tiap hari? Itu kenapa? Jenis bawang putih 2. Jadi kenapa bisa sampai naik? Kenapa bisa naik? Tidak ada pasokan. Selain sayuran, harga daging ayam juga ikut naik. Dari asalnya 30.000 rupiah, kini dijual seharga 34.000 rupiah per kilogram. Para pedagang mengaku sulit menurunkan harga karena harga beli dari bandar sudah tinggi. Tidak paling karena sekitar 40-an. Itu kenapa naiknya? Apa? Naiknya kenapa? Ya mungkin dari syarahnya, dari bandar, bukan masalah. Jadi terus naik 500-500. Kenaikan harga menjelang Rabadan ini sudah biasa. Selain karena pasokan berkurang, permintaan masyarakat juga meningkat. Para pedagang berharap Satgas Ketahanan Pangan yang dibentuk pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.